Terima kasih Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Maning Karanyong channel Mancing Maning Apa kabar semuanya Semoga kalian disana selalu dalam keadaan sehat Di video kali ini saya mau mancing lagi teman-temannya Mau menyelamatkan ikan nila Jadi hari ini tepatnya hari Sabtu ya Rencana pagi ini saya targetnya ikan nila babon teman-teman Karena ikan nila babon yang di spot ini itu belum naik teman-teman ya Jadi kemarin itu ada dua kawan yang sudah bisa menyelamatkan ikan nila babon Jadi tinggal saya mudah-mudahan hari ini saya ada receki Jangan lupa doakan Mudah-mudahan bisa menyelamatkan ikan nila babon Dan untuk kali ini saya mau sebelum turun teman-teman ya Saya mau men-setting dulu untuk settingan pancing ikan nila teman-teman ya Jadi saya kebetulan menggunakan mata pancingnya itu merek daichi teman-teman Ini yang biasa Ini yang biasa saya gunakan Ini Jadi buat sahabat pancing yang sering bertanya pakai pancing merek apa Ini yang biasa saya pakai ini teman-teman ya Merek daichi Jadi untuk kuranya itu nomor 8 teman-teman ya Nomor Oh nomor 9 sorry Ini yang satunya lagi nomor 8 Jadi saya gunakan dua mata pancing nomor 8 dan nomor 9 teman-teman Yang ini nomor 8 Yang ini nomor 9 Jadi buat sahabat pancing yang mau memakai, mau mencoba memakainya silakan Ini harganya disini itu sekitar 13 ribu teman-teman ya 13 ribu Jadi sangat murah di tempat saya ini teman-teman Oke dan untuk pemberat teman-teman ya Saya menggunakan pemberat yang gak usah terlalu berat-berat sekali ya Yang sebesar ini saja Jadi pemberat itu sama pelampung itu harus disesuaikan Disesuaikan teman-teman karena saya menggunakan pelampung antibadai Nah ini pelampung antibadai Jadi misalnya nanti terlalu berat Ininya tenggelam Pelampungnya tenggelam Nanti bisa dikikis sedikit ya teman-teman ya Seperti ini nanti dikikis pakai gunting Jadi biar nanti tenggelamnya itu nampak seperti ini Jadi nanti akan terlihat saat dimakan ikan nila Jadi nanti pas udah tinggal yang oren Berarti tandanya dimakan ikan nila teman-teman Jadi ikan nila itu gak langsung tenggelam teman-teman ya Pelan, cara makannya itu pelan, pelan, pelan Nah seperti itu teman-teman Jadi nanti untuk settingan teman-teman Dan untuk memasang mata kailnya itu Kita akan mencoba memasangnya ya Dan untuk ukuran mata kail dari jarak antara mata kail dan pelampung itu seberapa Dan jarak antara pelampung dan pemberat itu seberapa teman-teman Jadi kita akan coba memasangnya dan kita nanti langsung buktikan dan praktikan di spot yang kemarin itu Karena ikan babonya belum bisa ikut pulang Jadi hari ini mudah-mudahan bisa ikut pulang Oke kita langsung rakit dulu pancingnya teman-teman sebelum turun ke air ya Mudah-mudahan nanti hari ini ada rejeki bisa menyelamatkan ikan nila babon Oke teman-teman Untuk cara merakit settingan pancing ikan nila Kalian itu harus memasukkan stopper dulu teman-teman Dan untuk stopper saya gunakan stopper yang warna hitam panjang teman-teman ya Dan untuk ukuran ukurannya yang S teman-teman ya Karena itu yang kecil biar enggak melorot Enggak bisa naik turun teman-teman Jadi tetap diam Dan untuk pelampung teman-teman Nah ini pelampung anti badai Seperti biasa saya gunakan pelampung anti badai Pelampung anti badai Kita sudah pasang Dan untuk stopper di bawah pelampung nanti kasih stopper lagi teman-teman Dan nanti ada pemberat Ini pemberatnya itu saya menggunakan pemberat yang sebesar ini teman-teman Jadi nanti pemberatnya itu harus disesuaikan sama pelampung teman-teman ya Misalnya nanti pemberatnya terlalu berat Pelampungnya tenggelam Nanti bisa dikikis lagi pakai gunting Menggunakan gunting teman-teman Dikikis lagi ujungnya itu Jadi nanti bisa dicoba disesuaikan Agar seimbang teman-teman ya Dan nanti di pemberat itu dikasih Stopper di bawahnya itu teman-teman Dan untuk panjang dari jarak ukuran pemberat Sampai ke mata kail itu Satu kilan aja teman-teman ya Satu jengkal Atau satu kilan Nggak usah terlalu pendek Nggak usah terlalu panjang sekali Jadi cukup satu kilan saja Satu jengkal Kali ini saya menggunakan Mata kail merek daichi teman-teman Dan saya memakai Yang nomor sembilan Karena disini ada nomor sembilan Dan nomor lapan teman-teman Saya gunakan Yang nomor sembilan saja Karena target saya Hari ini targetnya ikan nila Babon Mudah-mudahan Ada ikan nila babon Yang bisa dibawa pulang Oke kita pasang Dulu teman-teman ya Jadi untuk cara memasangnya itu Simple aja teman-teman Kita masukin aja ke lubang ya Nah seperti ini Dan nanti kita bisa di Putar-putar Ujungnya itu Ke tangkainya teman-teman ya Lima putaran Atau Empat putaran Bisa juga Langsung masuk di lubangnya Seperti teman-teman Seperti ini teman-teman ya Jadi nanti Jadi nanti jadinya seperti ini Oke kita potong Kita potong ujungnya teman-teman ya Nah sudah jadi teman-teman Jadi jarak antara Mata kail Ke pemberat itu Satu jengkal teman-teman ya Oh satu jengkal Oke dari Pemberat ke Pelampung Itu sekitar Satu meteran teman-teman Satu meter Dari pemberat ke Pelampung itu Satu meter Jadi kita akan Mencobanya dulu Nanti Ditenggelamkan dulu Satu meter Sekiranya Nanti Ikan nila Jarang makan Susah makan Lama makannya Nanti bisa didalemin lagi ya Satu meter setengah Jadi untuk Kedalaman teman-teman ya Target Mau Menargetkan ikan Nila babon Itu harus didasarkan ya Didasarkan Sampai ke Lumpur Jadi nanti Ditarik lagi Satu jengkal Dari Lumpur Sekitar Satu jengkal Dari lumpur Ke umpan Teman-teman ya Jaraknya itu Satu jengkal saja Oke teman-teman Sudah jelas bukan Dan untuk Umpan Saya menggunakan Umpan lumut Teman-teman ya Nih Ini yang Biasa saya Gunakan Umpan lumut Ini lumutnya Lumut halus Ini lumut Kesukaan Ikan nila babon Teman-teman Lumutnya seperti ini Teman-teman Ini bukan Lumut melon ya Kalau lumut melon itu Warnanya Hijau Hijau muda Teman-teman Itu namanya Lumut melon Kalau lumut yang bagus itu Jenisnya seperti ini Teman-teman Jadi agak Kehitam-hitaman Ini hitam Bukan hitam Mau mati teman-teman ya Ini lumutnya bagus Lumut baru teman-teman Dan jangan lupa Dikasih Campurin Lumut karpet Seperti ini Yang gimbal Seperti ini Lumut karpetnya Teman-teman Ini bisa untuk Campuran Oke Kita akan mencoba Menyelamatkan ikan nila Mudah-mudahan Dengan Settingan Pancing ikan nila ini Bisa Menyelamatkan Dan bisa berhasil Oke Kita langsung Lanjutkan Oke teman-teman Kita akan mencobanya Untuk sepot Saya menggunakan Rakit nanti teman-teman ya Nanti Saya akan Menyebrangnya itu Di Ujung tepi Sampai ke Pelantar itu ya Di pelantar itu teman-teman Dan ini Capetakilan Sudah Ngobok dia Sudah Menggeret Sudah menggeret Dapet belum? Sudah Tapi sudah dapat Belum? Belum Belum? Belum Dan di sebelah sana itu ada Pakdeh Pakdeh Kurus Oke Sudah dapat leleh Mana lelenya? Kok ada lele di situ Pakdeh? Makan lumut ya Oh lele makan lumut ya? Oh ini Pakdeh Sudah dapat lele nih teman-teman Kita tengok lelenya Oh berarti Banyak juga lelenya di sini Ini ada lelenya teman-teman ya Lelenya asar atau lele apa ini Pakdeh? Gak tau lah Oh gak tau ini teman-teman Oke Dan untuk Support saya Nanti akan mau menaiki Pelantar teman-teman ya Biar nanti gak berendam Gak menggeret Oke Kita langsung menuju Rakit itu teman-teman ya Pelantar itu Kita akan ke sana Ayo ikutin terus Perjalanan saya Menuju rakit Oke teman-teman Karena Kita akan Menyeberang ke Rakit Atau ke Pelantar Jadi Kita harus Dijungjung Biar gak basah Karena dalam Nah ini Ini punya si Kekil 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 mananya mana? Besok Oh besok Oke teman-teman Ini saya sudah Naik di Pelantar ya Di rakit Jadi Hari ini saya akan Mau mencobanya Seperti apa Nanti hasilnya Teman-teman ya Cara settingannya itu Harus Betul-betul Pas Kalau gak pas Nanti Susah Ikan makannya itu Teman-teman Jadi kita harus Dipaskan Cara settingan Biar hasilnya Nanti dapat Banyak teman-teman ya Mudah-mudahan Nanti Ada yang gede Bisa dibawa pulang Oke Dan untuk Ini Ini lumutnya Sudah saya siapkan Teman-teman Ini lumutnya Di sini Dan Nanti kita akan Mencoba Di support Yang Kemarin lagi Karena Ini saya Masih Penasaran Dengan ikan Nila babonya Yang belum Diselamatkan Kemarin ikan babonya Itu lari Teman-teman Jadi Dia Hari ini Mudah-mudahan Ada yang Mau ikut pulang Oke Kita tes Di sini Ini Seperti ini Teman-teman ya Ini mata Kailnya Ini Dan ini Umpannya Umpan Lumutnya Dari Cara antara Pemberat Sama Matakail Itu satu Jengkal Dan pelampung Dari pelampung Ke Pemberat Itu Sama Kumpan Itu Sekitar Satu meter Teman-teman Tergantung Kedalamannya Nanti Kalau misalnya Ikannya Kurang makan Nanti Didalamin lagi Oke Seperti apa Keseruannya Jangan kemana-mana Kita langsung Saksikan saja Mudah-mudahan Ada ikan Nilah Babon Yang mau Makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita gunakan Dua joran Mudah-mudahan Ada ikan Babonnya Yang mau Makan Tarik Alhamdulillah Langsung Mentium Joranya Baru dilempar Sudah mentiung Teman-teman Ini Pecah telur Katanya Strike pertama Teman-teman Oke Mancing-maning Mantap Langsung Diseret ikan Nila Umpannya Kita lanjut Alhamdulillah Baru dilempar Sudah Nyangkut Baru anak Babon Baru anak Tunggu Babonnya Temukan Babonnya Moe Kita lanjut Maning Lur Bismillah Oh Strike lagi Lur Alhamdulillah Mentium Lur Joranya Lur Alhamdulillah Hop Aja Ucul Ini Strike Maning Teman-teman Oke Kita terbukti Kita lanjutkan Lagi Kuras Danau Danau Nya Dikuras Kuras Ikannya Maksudnya Terbukti K Gila Gila hai 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 oh Alhamdulillah Strek Maning Strek Maning ini Strek nya lagi teman-teman Oke terbukti Mancing Maning mantap tapi dapatnya segini-gini teman-teman yang gede itu belum mau makan kita berusaha menyelamatkan ikan nila yang besar ya mudah-mudahan ada yang mau makan wuhs tidur enak ni dari babon bro Alhamdulillah akhirnya setrak wih hahaha wuhui mancing maning mantap ini listriknya teman-temannya kita lanjut lagi ya mantul 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 Alhamdulillah seret mau tidur tadi makan hahaha kita lanjut maning bismillahirrahmanirrahim ini ternyata Alhamdulillah wih mantap hahaha Alhamdulillahirrahmanirrahim wuhuh ini strike nya teman-teman udah ngawing tadi mau lepas oke ini ya mancing maning mantap kita lanjut maning lanjut maning stop diudu dimanding tarik Alhamdulillah oke teman-teman mungkin mancing saya kali ini cukup sampai disini saja karena waktunya sudah habis jadi nanti bisa dilanjut besok lagi teman-temannya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mencupor channel mancing maning saya mancing maning pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing maning mantap bye-bye